Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bersyukur untuk anugerah Tuhan pada pagi hari ini Kita boleh kembali menikmati hari yang Tuhan anugerahkan Dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang terdapat di dalam surat Yaakobus pasal yang ketiga, keempat, dan yang kelima Di dalam pembacaan Alkitab bersama kita hari ini Dan saya ingin kita bersama-sama merenungkan di dalam pasal yang ketiga dari surat Yaakobus Yaitu tentang hikmat yang dari atas Bapak Ibu sekalian Di dalam membicarakan hikmat Maka secara praktis Yaakobus ingin menegaskan Yaitu tentang satu sikap Karakter Kelemah-lembutan Maka di ayat yang ke tiga belas dari pasal tiga Dikatakan siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat Yang lahir dari kelemah-lembutan Orang yang berhikmat Orang yang berhikmat Di dalam sikap Yang akan dihadirkan dalam Semua tingkah Langkah, tingkah laku Ucapan, perkataan Itu adalah mewujudkan satu sikap yang lemah-lembut Inilah orang yang Bijak Orang yang berhikmat Orang yang berbudi Karena Yaakobus menjelaskan bahwa Jika seorang tidak memiliki kelemah-lembutan Maka dia Akan terpancing Dengan sikap Perasaan Yaitu iri hati Dan Mementingkan diri sendiri Kemudian Orang yang demikian akan Memegahkan diri dan berdusta Melawan Melawan Kebenaran Maka Kita perlu Terus Di dalam kehidupan kita Menempatkan Kelemah-lembutan Sebagai Hasil Daripada Hikmat yang Dari atas Dengan takut akan Tuhan Maka Seseorang tidak menaruh Perasaan Perasaan iri hati Dan Mementingkan Diri sendiri Yaakobus menjelaskan bahwa Hal yang demikian terjadi Itu adalah Hikmat dari dunia Dikatakan Itu hikmat Yang Dipenuhi oleh Nafsu Manusia Bahkan Yaakobus mengatakan Itu bukan hikmat dari atas Tetapi dari dunia Dari Nafsu manusia Dari Setan-setan Di ayat yang kelima belas Ayat 17 Tetapi Hikmat yang Dari atas Adalah pertama-tama Murni Selanjutnya Pendamai Peramah Penurut Penublas Kasian Dan Buah-buah yang baik Tidak memihak Dan Tidak Munafik Ditutup di ayat yang ke-18 Dikatakan Dan buah yang terdiri dari kebenaran Ditaburkan dalam damai Untuk mereka yang Mengadakan Damai Buanglah Iri hati Buanglah Kesombongan Buanglah Untuk Terus-menerus Mementingkan Diri sendiri Mari kita Hidup Berhikmat Hidup Bijaksana Dan Hidup Penuh Dengan Akal Budi Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Memberkati Terus-menerus